Intro Larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang merupakan pengertian dari A. Penangkapan, B. Pencegahan, C. Penindakan, D. Penangkalan, E. Pengkerdilan Untuk mengetahui ini berarti kita harus mengetahui dulu kata-kata yang ada di pada opsion ini Penangkapan kalau kita lihat penangkapan kata dasarnya apa nih? Tangkap gitu, nangkap ya atau tangkap gitu kan Tangkap, nggak kelihatan ya pakai warna penunggu ya Pakai warna bila jadi hijau Atau hijau lagi lah, hijau Kata dasarnya kan tangkap kalau ini saja Sementara di soal itu ada kata tangkap? Tidak? Tidak ada ya Hanya disini tuh kita itu adalah larangan, melarang sementara Untuk orang keluar Untuk orang keluar Berarti kalau melarang orang keluar berarti diapain tuh? Kira-kira Iya betul, dicegah ya Nah, pencegahan itu kan kata dasarnya cegah Melarang orang keluar itu kata dasarnya adalah Sama aja dengan mencegah Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya dia yang B Itu mencegahkan melarang orang untuk keluar Kalau penindakan disini kata dasarnya akan tindak Kita disini menindak gak? Enggak kan? Tidak melakukan apa-apa disini Menangkalan Nah, oke jadi kalau penangkalan itu kata dasarnya Di KWB itu adalah tangkal ya Tangkal, awas tapi tangkalnya bukan tangkapohon disini Tapi tangkalnya maksud disini adalah Semacam menolak Nah, menolak gitu ya Menolak Menolak Atau mencegah juga bisa Ini bisa mencegah menolak atau mencegah Mencegah Nah, kalau penangkalan itu penolak Berarti mencegah Penangkalan berarti Perbuatan menolak Nah, kalau penangkalan itu perbuatan menolak Nah, perbuatan menolak Perbuatan menolak Kalau penangkalan itu perbuatan menolak Ya, oke Kalau pengerdilan itu Penggerdilan itu bukan ya Penggerdilan berarti Perbuatan Pergerdilan berarti dari kata kerdea gitu Kerdea kecil ya gitu kan ya Kalau pengerdilan berarti perbuatan mengerdiakan seseorang Berarti mengecekkan orang lain Mengalap rendeh Mengalap remeh orang lain gitu Nah, berarti kemungkinan yang besar Jawabannya yang mana nih Kalau melarang orang untuk keluar Berarti itu kan mencegah ya Berarti kalau menangka Bukan ini Kalau lebih menangka Itu kan lebih kepada Apa Sesuatu yang berbau mistis gitu ya Menangka sesuatu Misalkan menangka Masuknya Apa Misalkan roh halus gitu ya Jadi kemungkinan besar Jawabannya itu adalah Yang B Pencegahan gitu Dan ternyata Soal ini Itu ada kaitannya Dengan PP nomor 30 Jadi Dia itu ada di PP nomor 30 Tahun 1994 Tentang larangan Larangan sementara Sementara Terhadap Terhadap Orang-orang Orang-orang sawah Bukan ya Orang-orang tertentu Bukan orang aring Apalagi Orang-orang tertentu Untuk masuk Masuk Kemana Masuk Ke Wilayah Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Alasan tertentu Berdasarkan Alasan tertentu Nah Ada Ternyata PP nomor 30 Tahun sebelum Tentang larangan Sementara terhadap Orang-orang tertentu Untuk masuk ke Wilayah negara tertentu Nah kalau ini Ini definisi dari Penangkalan Inilah yang disebut Penangkalan ya Ini definisi dari penangkalan Nah yang D Yang D itu nih Jadi PP nomor 30 Tahun 1994 Mengenai larangan Sementara terhadap Orang-orang tertentu Untuk masuk ke Wilayah negara Untuk masuk nih Kalau sementara Yang ditanyakan disini Kan untuk keluar Nah Melarang orang untuk keluar Berarti Mencegah gitu Melarang orang untuk masuk Nih Untuk masuk berarti ini Larangan untuk orang masuk Itu namanya Menangkam Menahan Menolak Untuk masuk Kalau mereka mau masuk Kita tolak Nah ini Nama lain dari Penangkalan Yang terdapat pada PP nomor 30 Tahun 1994 Siapa tahun nanti Soalnya diganti Diganti Misalkan larangan Sementara terhadap Orang-orang tertentu Untuk masuk ke Wilayah negara RI Berdasarkan asal Sebut disebut Nah Berarti jawabannya adalah Penangkalan Oke selesai deh ya Lanjut Nomor 14 Nomor 14 Nih Nomor 14 itu adalah Pemberian pisah kunjungan Merupakan kewenangan dari Bla 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 A Presiden B DPR C Menteri Hukum dan HAM D EMA Duta Besar Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui Bahwa Untuk mendapatkan Apa Pemberian pisah kunjungan Merupakan kewenangan dari Jadi ya jawaban yang paling tepat adalah Pemberian pisah kunjungan itu Berasal dari Menteri Hukum dan HAM Sudah selesai Itu Bukan Ya Itu aja Sudah selesai Disini tidak harus ada yang dibahas Sebetulnya ya Pemberian pisah Paling kalau mau dibahas Boleh lah Definisi dari pisah Pisah itu apa sih? Pisah itu nih adalah Dokumen Dokumen Izin 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 masuk Izin masuk Komen izin masuk Seseorang Nih kalau orang lain mau masuk Kita bisa kandian Ke suatu negara Nih Ke suatu Ke suatu Eh setiap begini Ke suatu negara Yang bisa diperoleh Yang bisa diperoleh Di peroleh Di kedutaan Di kedutaan Di kedutaan Di mana Nih di mana Negara tersebut Nah di mana negara tersebut Negara tersebut Mempunyai konsulat jendera Mempunyai Mempunyai Konsulat jendera A-J-R-I Kalau di konsulat jendera Atau kedutaan asing Atau Kedutaan asing Kedutaan Asing Itu definisi dari pisah Itu Ya Jadi jawabannya yang paling tepat Nomor 14 adalah Pemberian pisah Kunyuan merupakan Keunangan dari Menteri Hukum Dan HAM Dan definisi dari pisah itu adalah Dokumen Izin masuk Seseorang Kesuatu negara Yang bisa diperoleh Di kedutaan Di mana negara tersebut Mempunyai Kedutaan Kekonsulat jendera Ya Kekonsulat jendera Atau kedutaan asing Selesai deh Soal nomor 15 Nomor 15 Bukan nomor 15 Nomor 15 Selesai ya Undang-undang Yang mengatur Tentang kewenangan presiden Untuk campur tangan Dalam bidang yudikatif Pada masa demokrasi terpembin Adalah Blah-blah-blah A. Undang-undang nomor 3 Tahun 1160 B. Undang-undang nomor 3 Tahun 1164 C. Undang-undang nomor 14 Tahun 1160 D. Undang-undang nomor 19 Tahun 1164 E. Undang-undang nomor 19 Tahun 1160 Nah untuk menjawab soal ini Berarti kita harus mengetahui Terlebih dahulu Isi atau poin-poin penting Dari masing-masing Option ini Terutama tentang undang-undang Berarti kita harus tahu nih Undang-undang nomor ini Tentang apa Undang-undang nomor 14 Tentang apa Undang-undang nomor 19 Tentang apa Kita mulai dari Satu-satu Penunjukan 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 Pelabuhan Pelabuhan Palembang Menjadi Menjadi Perusahaan negara Gitu Nah itu diatur Dari dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1160 Jadi penunjukan Penunjukan pelabuhan Palembang Menjadi perusahaan negara Oke Untuk yang Option B Undang-undang nomor 3 Masih nomor 3 Tapi tahunnya beda nih Tahun 1964 Kalau ini Tentang apa Isinya itu tentang Sumbangan wajib istimewa Sumbangan nih Sumbangan wajib istimewa Sumbangan wajib Istimewa Istimewa Oke Bahasa sederhana Begitulah ya Lalu untuk Undang-undang nomor 14 Tahun 1960 Itu dia adalah Berkaitan Atau Isinya itu adalah Poin pentingnya itu adalah Tentang penghapusan Badan hukum Nah ini penghapusan Badan hukum Penghapusan Berisi tentang Penghapusan Badan hukum Jadi kalau nanti ditanyakan Penghapusan Badan hukum Itu terdapat Itu termini adalah Undang-undang Yang mengatur Penghapusan Badan hukum Itu nomor berapa Nomor 14 Tahun 1960 Berarti gitu ya Kemudian yang Opsi D Undang-undang nomor 19 Tahun 1994 Itu dia mengatur Tentang ketentuan 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 Pokok Kekuasaan 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 apa Kekuasaan Kehakiman Jadi Dia mengatur Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Itu undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 Lalu Masih nomor 19 Tapi tahun sebelumnya 1964 itu Dia ini Mengatur tentang Perusahaan Atau membahas tentang Perusahaan Negara Perusahaan Perusahaan Negara Jadi kalau begitu Jawaban yang paling tepat Yang mana Yang mengatur Tentang Keunangan Presiden Untuk campur tangan Dalam bidang Judikatif Berarti Kalau begitu Judikatif kan Kehakiman Jadi jawaban yang paling tepat Adalah Yang D Oke Lanjut Soal Nomor 16 Soal yang terakhir Kalau tidak serah Soalnya terakhir Masih ada gitu Coba nanti Cek lagi ya Hak untuk memilih Kewarga-relaan disebut Dengan Blah-blah-blah A. Hak repudiasi B. Hak oktroy C. Hak menyatakan pendapat D. Hak opsi N. E. Hak Interpelasi Berarti untuk menjawab soal ini Lagi-lagi kita harus mengetahui Definisi dari Kelima option ini Pertama Hak repudiasi Apa sih hak repudiasi itu? Oke Hak repudiasi itu adalah Hak Karena hak disini Berarti hak lagi Hak Hak untuk apa? Untuk menolak Suatu kewarganegaraan Suatu kewarganegaraan Keluarganegaraan Yang Dikeluarkan Oleh Negara lain Itu Kemudian Hak oktroy Ada hak oktroy Kalau hak oktroy Jadi hak repudiasi itu adalah Hak untuk menolak Suatu kewarganegaraan Yang dikeluarkan kewarganegaraan Lagi Kalau hak oktroy Itu adalah hak Hak juga Sama Hak untuk Memonopoli 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 apa? Pelayaran dan perdagangan Pelayaran Dan Perdagangan Kemudian Kemudian Hak Asah saling asih Harus menjaga perdamaian Mengadakan perdamaian 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 Perdamaiian Nah gitu ya Enak sekali Kalau hidup Perdamaian Hak menyatakan pendapat Sebetulnya ini Hak menyatakan pendapat itu Hak A Tidak ada ya Tidak terlalu ini Sebetulnya Oke Kemudian Hak opsi nih Kalau opsi sesuai dengan namanya Opsi itu kan memilih ya Maka dia pun sama nih Hak Untuk Memilih Gitu Memilih diberi Pilihan nih Suatu Memilih apa? Nah Memilih apa? Untuk memilih apa? Di sini Kalau di sini nih Hak untuk memilih suatu Kewarga negaraan Kewarga negaraan Nah Dan Berpindah Berpindah Ke Wargaraan tertentu Kewarga negaraan tertentu Ya Tertentu Gitu Itu hak opsi Kemudian Hak interpelasi Itu sebetulnya Hak DPR Jadi kalau ini mah Ya Hak interpelasi itu adalah Hak DPR Nih Hak DPR Untuk apa? Untuk Meminta Meminta Keterangan Nah Jadi hak DPR untuk meminta Keterangan Kepada siapa? Kepada pemerintah Kepada pemerintah Nah Mengenai apa? Ini ada sebabnya Mengenai Mengenai Kebijakan 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 Pemerintah Kebijakan pemerintah Yang penting Dan strategis Dan strategis Serta berdampak luas Serta berdampak luas Berdampak luas Serta berdampak luas Pada kehidupan 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 Bermasyarakat Bermasyarakat Dan Beragama Eh Beragama Bernegara Gitu Ya Jadi Hak interpelasi itu adalah Merukakan Hak Yang dimiliki oleh DPR Untuk meminta Keterangan Kepada pemerintah Mengenai Kebijakan pemerintah Yang penting Dan strategis Serta berdampak luas Kepada kehidupan Bermasyarakat Dan bernegara Nah Sebetulnya Ini merupakan Bahasan dari Fasa 27A Gitu Untuk lebih jelasan Silahkan di cek Nanti ya Oke Selesai deh Jadi jawab begitu Jawaban yang tepat Untuk Soal nomor 16 apa? Hak untuk memilih Kewara negaraan Berarti hak apa tuh? Hak opsi ya Jadi jawaban yang paling tepat Itu yang D Hak opsi Jadi kita Diberi Kebebasan Jadi hak opsi itu adalah Hak untuk memilih Suatu konegaraan Berarti jawabannya Yang paling tepat Adalah yang D Oke lanjut Soal nomor 17 Soal yang terakhir Nah kalau ini betul Soal yang terakhir Lembaga wali Nangro di Aceh Bertujuan untuk A Pembina Pengawah Penyantun Pemerintah Rakyat Aceh B Pembina kehormatan Dan keubawaan politik C Pembina Keagungan Di Nur Islam D Pembersatu yang Independen dan Berwibawa serta Bermartabat E Mewujudkan Pemerintah Rakyat Aceh Yang sejahtera Dan bermartabat Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui Bahwa Lembaga Nangro Aceh Lembaga wali Nangro Itu Singkat dengan LWN Ya Merupakan Sebuah lembaga Ini Sebuah lembaga Sebuah lembaga Yang Mengatur Yang Mengatur Kepemimpinan Adat Kepemimpinan Adat Ini sebetulnya Tentang Adat nih Kepemimpinan Adat nih Pemimpinan Adat Di Aceh Jadi dia Berkaitan Dengan Adat Di Aceh Namun Ternyata Di option Nggak ada Yang kaitannya Dengan Adat Lalu Lalu Kalau Begitu Apa Jawabannya Yang Paling Tepat Oke Cara Yang Paling Tepat Berarti Jawabannya Adalah Yang mana Ini Jadi Mengujurkan Menurut Aceh Yang Sertai Bermanfaat Ini Enggak Ya Matur Kepemimpinan Adat Di Aceh Jadi Ini Yang Mendekat Itu Adalah Pemersatu Pemersatu Yang Independen Dan Berwibawah Serta Bermanfaat Itu Kalau Ini Jelas Bukan Kehormatan Pembina Kau Bukan Yang Maling Tepat Adalah Yang D Pemersatu Yang Independen Dan Berwibawah Serta Bermanfaat Oke Oke Kawan-kawan Tadi Ada Yang Ketinggalan Disini Nomor 16 Ini 16 Ini Bawa Kita Ketahui Bahwa Cara Kita Memperoleh Atau Cara Memperoleh Cara Kita Memperoleh Status Status Warga Negara Indonesia Itu Ada Tiga Sebetulnya Ada Tiga Cara Yang Pertama Itu Ius Ada Ius Soli Yang Kedua Ada Ius Sanguitas Sanguinis 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 Dan yang terakhir Itu adalah Naturalisme Naturalisme Jadi Ini Ada Tiga Cara Untuk Kita Memperoleh Status Warga Negara Indonesia Oke Kalau Ius Soli Itu Merupakan Status Kelahiran Oke Status Kelahiran Nah Atas Dasar Bertempat Hingga Di Wilayah Teritoria Indonesia Atas Dasar Atas Dasar Atas Dasar Nih Status Kelahiran Atas Dasar Bertempat Tinggal Bertempat Tinggal Bertempat Tinggal Di Wilayah Teritorial Indonesia Di Wilayah Teritorial Indonesia Teritorial Indonesia Lalu Ius Sanguinis Sama Situ Mengaih Hubungan Darah Hubungan Darah Dengan Ayah Dan Ibu Asal Warga Negara Indonesia Dan Satu lagi Naturalisme Oh Kok Naturalisme Naturalisasi Maksudnya Naturalisasi Maksudnya Naturalisasi Sebetulnya Naturalisasi Nah Apa yang Maksud dengan Naturalisasi Naturalisasi Itu adalah Pewarga Negaraan Pewarga Negaraan Naturalisasi Nama lainnya Adalah Pewarga Negaraan Adalah Nih Baru Jadi Namparin Dari Naturalisasi Itu adalah Pewarga Negaraan Itu Cara kita Untuk memperoleh Status Warga Negara Adalah Proses Perubahan Kalau Ini Proses Perubahan Perubahan Oke Perubahan Status Penduduk Status Penduduk Ya Status Penduduk Asing Dari Penduduk Asing Penduduk Duduk Asing Menjadi Menjadi Warga Negara Suatu Negara Itu yang Dimaksud dengan Naturalisasi Jadi Sekarang kita Tahu ya Bahwa ternyata Ada tiga Cara kita Untuk memperoleh Status Warga Negara Indonesia Tentunya ya Yusoli Yusanguinis Dan Naturalisasi Oke Dan yang terakhir Lanjut Ini sebetulnya Tidak ada Kaitannya dengan Nomor 18 Sudah tidak ada Kita selesai ya Ini sebetulnya Tidak ada Kaitannya lagi Dengan soal yang lainnya Bahwa Namun perlu kita Ketahui bersama Lumayan Mudah-mudahan Bisa menambah Sedikit pengetahuan kita Tentang Wawasan kita Mengenai kebangsaan Bahwa nanti Ada kan Ada dua jenis Stelsel Stelsel Sebutnya Ada stelsel Aktif Nanti Lalu Dan ada stelsel Pasif Nah Apa yang Nusut dengan stelsel aktif Stelsel aktif itu adalah Seseorang harus Seseorang Harus Melakukan Kalau aktif Namanya juga aktif kan Harus aktif Berarti harus Aku aktif itu Harus melakukan Berbagai kegiatan Melakukan Tindakan Tindakan hukum Nih disini Tindakan Tindakan Hukum Mengenai Tindakan Tindakan Hukum Tertentu Secara Aktif Secara Aktif Untuk apa Untuk Menjadi Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Nah Maka Yaitu Jadi Nah Ini masuknya Ini masuknya Contohnya Ini hak Opsi Hak Opsi Tadi Kaitannya Dengan Soal Sebelumnya Berarti Soal Nomor 16 Jadi Jadi Hak Opsi itu Merupakan Bagian Dari Stelsel aktif Itu dimana Ketika Seseorang Harus Melakukan Tindakan Tindakan Hukum Tertentu Secara Aktif Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia Itu Hak Stelsel aktif Jadi Orangnya Harus Aktif Kalau Pasif Sesuai Dengan Namanya Pasif Nah Kalau Ini Orang Dengan Sendirinya Itu Dengan Sendirinya Dengan Sendirinya Dianggap Nah Dianggap Dianggap Menjadi Menjadi Warga Negara Indonesia Tanpa Melakukan Kalau Ini Tanpa Tanpa Melakukan Tanpa Melakukan Tindakan Tindakan Hukum Tertentu Hukum Tertentu Kalau tadi Aktif Harus Aktif Tindakan Hukum Sekarang Itu Tanpa Tanpa Melakukan Tindakan Hukum Tentu Jadi Pasif Contohnya Apa Contohnya Itu Adalah Hak Repudiasi Repudiasi Yang tadi Sudah Kita bahas Di soal Nomor 12 Yaitu Tentang Hak Untuk Menolak Suatu Kewarjaraan Yang Ditawarkan Oleh Negara Lagi Oke Saya Selesai Begitu Oke